Terima kasih. Masih cari kerja, dia udah 30 juta pengguna. Berarti bener itu ya. Masa muda cuma sekali. Betul ya? Dan mereka habiskan semua untuk masa mudanya. Tapi mereka bertiga fokus untuk masa depannya. Ini yang luar biasa perkara-perkara semua. Mungkin ada yang mau tambahkan lagi. Apa kira-kira buat teman-teman yang sekarang masih muda semua. Apa kira-kira yang kamu mau sharekan buat ini? Ya kalau dari saya pribadi kok. Untuk anak-anak muda itu kan seringkali mereka belum punya prioritas. Itu yang menurut saya pribadi. Mengapa kalau anak-anak muda itu mereka malah ujung-ujungnya mainan-mainan terus. Terus mereka nggak ada tujuan sama sekali. Karena mereka nggak punya prioritas. Sama halnya kayak gini. Kan juga seringkali ketika kita prospek nih kok ya. Terus banyak orang yang ngomong. Oh kamu nggak ada waktu. Aku nggak ada waktu gitu. Atau mungkin bahkan kita udah prospek. Dia udah closing. Tapi ketika kita ajak dia ke acara-acara kita. Dia ngomong. Aku sibuk. Oh nggak ada waktu gitu. Banyak banget alasannya. Padahal alasan. Padahal tidur. Padahal tidur. Padahal tidur. Padahal tidur. Padahal tidur. Tapi yang saya pelajari kok. Tentang prioritas ya. Ketika orang ngomong aku sibuk. Aku nggak ada waktu gitu kan. Itu karena mereka belum prioritas kok. Jadi waktu semester 7 bukan masuk sombong sih kok. Saya juga termasuk salah satu mahasiswa yang sebenarnya kalau dibilang kata sibuk banget. Banget kok. Kayak gitu. Ya. Karena kan ya. Pertama. Saya itu. Megang. Asisten laboratorium di dua laboratorium. Wish. Nah. Terus. Pertama itu sombong ya. Nah. Terus kedua. Aku juga ini kok. Apa namanya. Megang. Dua kelompok. Kerohanian. Itu dua kelompok kok. Satu yang advance. Satu yang biasa. Oke. Nah. Terus juga. Aku juga ini kok. Masa-masa preskripsi. Nah. Jadi kalau yang udah pernah skripsi. Itu bab 1 sampai bab 3. Itu di semester 7. Tempat saya. Jadi. Padat-padatnya kan kok. Dan juga. Ngambil. Kalau nggak salah. 20 SKS. Dan masing-masing lantang kuliah itu ada. Praktikumnya kok. Dan masing-masing ada laporannya. Nah. Jadi kalau dibilang kata. Kalau misalnya. Nggak kerjain HD. Itu. Pasti banyak alasan kok. Ya. Karena ya. Kalau dari saya sendiri ya. Saya sibuk. Memang. Tapi ya. Kalau kita punya prioritas. Pasti ada waktu. Buktinya apa ya. Buktinya apa ya. Dulu. Maka waktu THS itu. Itu pasti saya ke kantor. Ya. Waktu itu. Ya. Apa itu. Jangan sampai. Eh. Jangan sampai. Eh. Kuliahmu mengganggu bisnismu. Ya. Ya. Itu yang sering kalian. Saya lihat ya kok. Untuk anak muda. Karena mereka belum punya prioritas. Ya. Gitu. Dan ya. Buktinya apa. Waktu saya juga. Merintis bisnis saya. Waktu. Awal-awal ya. Jadi semester 7, semester 8. Itu juga mereka masih banyak. Seneng main-main kok. Seneng ngomprong lah. Seneng dugem. Bahkan. Terus ya. Entah habisin uang. Macem-macem. Tapi. Ya. Mereka enggak. Berusaha untuk mencari hal yang produktif kok. Yang bahkan nanti menunjang. Setelah mereka lulus kuliah nih. Apa. Yang mau mereka bangun. Enggak. Buktinya. Karena. Menurut. Saya pribadi ya. Mereka belum ada prioritas kok. Nah. Jadi. Mungkin kalau ada kankanya ya. Yang ngomong. Aku enggak ada waktu. Aku enggak ada ini. Apalagi mahasiswa ya. Nah. Itu berarti. Mungkin. Dia masih belum prioritas. Belum prioritas untuk mengatap masa depannya. Menirahkan masa depannya. Ya. Dan itu sebenarnya bukan hanya. Problem anak mahasiswa aja. Hari ini banyak juga orang kerja. Rumah tangga. Yang juga enggak mikir untuk kedepannya itu seperti apa. Mereka. Mikirnya cuma yang penting hari ini. Mereka enggak mikirnya. Kedepan hari seperti apa. Ini bersyukur. Kamu sudah dapat pola mikir ini. Dari. Dari sejak awal. Ini bagus sekali susu. Ya. Jadi. Kalau Dwi. Ada. Pesan apa. Buat. Teman-teman. Anak muda semua. Dan bahkan. Mungkin ajak. Adi-adi. Gitu kan ya. Oke. Jadi buat teman-teman. Yang masih muda. Masih bisa banget nih. Kalian. Membangun. Impian kalian itu sebesar mungkin. Karena. Karena. Satu hal ya. Teman-teman. Banyak. Dari rekan-rekan saya. Teman-teman saya. Orang-orang sekitar. Aku bilang. Kamu tuh ngapain sih. Susah-susah sekarang. Orang masa muda loh. Cuma sekali. Seneng-seneng dulu lah ya. Aku banyak anak-anak. Gitu. Nah. Satu hal yang diakini ya. Dia bilang gini ke mereka. Iya. Bener. Masa muda cuma sekali. Tapi. Yang kalian harus tahu. Masa tua itu juga sekali. Sekali kita masih muda. Kenapa kita nggak memberikan. Ini ya. Yang terbaik. Sebelum kita. Banyak kan orang sekarang ini. Yang udah tua. Baru mereka bingung. Membangun bisnis apa ya. Ketika mereka udah pensiun. Jadi bangun bisnis apa ya. Bangun bisnis apa. Ketika mereka udah tua. Malah kembali gitu loh. Jadi. Dari diri sendiri. Iyakin. Kenapa kamu nggak masih muda ini. Kamu masih punya tenaga. Kamu masih bisa usaha. Kenapa kamu nggak memberikan yang terbaik. Betul sekali. Harus seperti itu. Justru. Masih muda. Kesempatan untuk menunjukkan. Banyak mimpi itu. Sangat besar. Betulnya. Jangan tunggu nanti Pak Cihur. Mau punya impian aja nggak berani. Ya. Para anak-anak muda yang mendengarkan ini. Oke. Apalagi jelas. Lewat HDI. Teman-teman ini. Bertiga. Mereka bisa punya pendapatan puluhan juta. Mereka dapat trip luar lagi juga. Mereka juga. Banyak yang sudah bercerita. Tentang apa impian-impian yang sudah didapatkan. Seperti itu. Kalau gitu. Apa pesan mau untuk anak-anak muda? Kalau untuk saya. Pesannya. Pertama. Kalau kalian melihat posisi kita sekarang. Mungkin. Kayak. Wah. Hebat sekali ya. Tapi. Kalian belum melihat. Background. Dulunya kita seperti apa. Jadi. Memang dulu kita mempunyai story yang lucu loco mungkin. Jadi. Unik-unik. Ya. Unik-unik. Mulai dari. Pertama kita keluar kota. Seperti gimana. Terus. Kehujanan. Tanya sepeda motor seperti apa. Jadi. Kehujanan tetap prosper. Ya. Bener itu. Jadi kan memang. Meskipun kalian melihat sekarang. Kita. Oh. Devorsinya sekarang. Tapi lihatlah. Kita prosesnya seperti apa. Jadi memang. Perlu ada proses dibalik-balik. Kesuksesan tersebut. Gitu. Ya. Berani. Apa. Menjalani prosesnya ya. Ya. Masuk membayar harga yang ada. Ya. Saya lihat memang. Lucu banget ya. Tristo ini dulu. Kalau tiap kali diajai ngomong. Pokok iya duluan. Ngerti gak ngerti. Yap. Setelah itu tapi. Hahaha. Hahaha. Kalau gaping gak. Gak sepedi. Ili. Derah gaping ini dulu. Hahaha. Lihat Dwi. Senungnya. Oh. Dulu Dwi. Kalau meeting. Agak malam. Dikit belum makan. Hahaha. Gimana tuh mukanya tuh. Kayak singa kok. Hahaha. Kunci nya satu rekan-rekan. Mau untuk berubah. Dan yang menarik. Tapi. Saya mungkin. Yang terakhir. Yang mau saya banyakan. Dengan. Gini. Apa-apa saja sih. Sebetulnya. Impian yang sudah kamu capai hari ini. Yang dulu jadi impian kamu. Terus dalam waktu satu tahun ini. Apa impian-impian yang kamu sudah capai sekarang? Ya. Kalau. Saya pribadi kok. Dulu. Ketika saya masih. Kuliah. Kalau gak saya tuh. Pas waktu. Januari. Tahun 2019. Itu kan. Ya. Memang saya. Dua minumat pribadi kan. Untuk. Ya. Saya. Mau full time. Mau full time. Dan minimal punya penghasilan. Ya. Minimal lah ya. 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 Saya bisa makan. Bisa bayar kos. Bisa bayar bensin. Nah. Ya. Kembali lagi kok. Tentang keyakinan ya kok. Kan kayak kita. Contoh di training. How to start kan. Sembilangan sukses pertama kan. Yakin. Ya. Itu yang benar saya. Teratkan. Nah. Terus setelah itu. Ya. Kemurahan bukan ya kok. Jaringan mulai jarang. Omset mulai ada. Nah. Terus ketika. Bulan. Agustus kemarin. Pas saya diwisudan. Itu. Kemurahan Tuhan. Jika penghasilan saya. Bahkan bisa melebihi. Dari apa yang saya inginkan. Oke. Nah. Ya. Itu salah satunya ya gue. Dan. Keduanya juga kan. Memang saya ini. Senek banget traveling kok. Nah. Senek banget traveling. Dan ya. Sebagai. Kantong mahasiswa ya. WN nggak mungkin gue ya. Tentang-tentang kekangeran. Soalnya. Oke. Kalau nggak gitu. Maha dikit ke TPU gitu ya. Jadi kamu membangun bisnis gue ini. Menyenangkan ya. Sambil-menyenangkan. Peliling-peliling. Jadi sudah kemana aja. Traveling. Oh iya. Traveling. Kepora Tuhan. Ya saya dikasih. Tuhan jaringan di Kalimantan ada. Terus di Madiun ya. Madiun Carupan ada. Jakarta. Terus ya Jogja. Jadi ya. Sudah kesana semua. Sudah kesana semua. Sudah ya. Tuhan. Ya. Jadi gue cukup. Sekali itu kan. Kalau aku ya kayak. Kalau misalnya contoh lagi. Traveling gitu ya. Tak foto. Wah traveling gitu ya. Padahal temen-temen. Koyang lain tuh. Pada nggak bisa semua. Kan kerja kantoran tuh. Ya. Ya. Nggak bisa akhirnya. Nah yaudah. Yang mana tuh selesai aja tuh. Selesai aja. Ya ya foto-foto. Traveling-traveling gitu kan. Cepatnya kan menarik. Ya sebenernya sih. Personal branding sih. Untuk membuat mereka. Ini nanti pelan-pelan percaya sama kamu. Iya. Tapi sekaligus ada muatan. Balas. Iya. Balas. Itu yang paling luka-luka juga. Hahaha. Ya. Nah. Tapi. Sebenernya juga kan. Terutama kok. Traveling yang memang. Pengen tuh keluar negeri. Terutama kan. Ya. Pengen coba pakai. Dana sendiri yang lain. Ya. Nah. Tapi kalau. Pakai kantong mahasiswa kan. Gak mungkin. Iya. Nah akhirnya kan. Waktu dulu kan. Sempet di. Kasih tau. Informasi ada. Trip menarik. Jaman tuh kan. Dream cruise. Terus ya memang. Itu. Saya aja kok. Kejar banget. Dan akhirnya ya. Orang tua. Dabat. Dabat ya. Gitu. Tinggal tunggu tanggalnya. Tinggal tunggu tanggalnya ini. Iya. Setelah rantai koronalnya. Iya. Terus. Dari sisi orang tua gimana sih. Dulunya kan. Wah. Tidak setuju. Lucu kok. Ah. Kamu yang sama satu yang temuinin saya sama orang tua. Hahaha. Hahahaha. Itu temennya gitu ya. Hahahaha. Itu itu gimana kan. Dulu itu lucu kok. Jadi pas waktu saya masih awal awal. Itu kan selalu tanya. Gimana skripsimu. Gimana. Apa kuliahmu. Kamu jalan terus-jalan jadi ini lho ya. Nanti kamu gak luas terus lho. Gituin kan kok. Tapi ya setelah. Ini kan kok. Mulai kasih tau bonus gitu kan kok. Oh ini lho mah bonusu segini. Ini lho mah bonusu segini. Sampai tuh berasur-rasur kok tanya. Gak tanya lagi kok. Tentang kuliah. Tapi tanyanya. Gimana adikmu. Dari kamu berapa sekarang. Dari kamu berapa. Kayak gitu loh. Itu waktu kuliah. Hah? Waktu kuliah itu. Iya waktu kuliah kemarin. Waktu kemarin. Iya. Lucu sih kok. Tapi ya umur orang tua. Sekarang udah. Ya full 100% hutung. 100% Ya jelas. Jelas. Karena mungkin ya. Papa-papa melihat ya. Umur 23 tahun dulu. Mereka kayak apa. Kan gitu kan. Iya mungkin kok ya. Ya pastilah. Betul kan ya. Iya. Kan gak ada orang tua yang terlalu ego gimana. Masa kebandingan pencapaianmu sekarang. Kayak umur dia sekarang. 45-50. Gak mungkin kok. Pasti kan. Dulu aku. 23 tahunnya apa ya. Iya. Kan gitu. Iya. Nah terus. Kalau Dwi. Impian yang sudah dicapai apa ya. Kalau dari Dwi. Impian yang sudah dicapai. Itu sih. Income. Yang setelah dari lulus kuliah. Kalau income itu harus lebih dari UMR. Bahkan sekarang berkali-kali lipat. Tuhan kasih ya. Iya pak. Bener. Terus. Akhirnya dengan income itu. Oke. Tercapai. Apa impianmu. Ada mungkin buat. Siapakah. Orang tua. Atau gimana. Iya. Dulu kalau Dwi waktu kuliah. Kan Dwi juga pengen kan. Kasih orang tua ya. Pengen kasih lah orang tua. Jadi. Biasanya Dwi yang dapat uang dari orang tua. Pengen lah. Sesekali kita anak. Balus budi yang kita kasih orang tua. Gitu kan. Nah. Puji Tuhannya. Karena. Income-nya udah gede juga. Jadi Dwi bisa kasih. Satu-satu lah. Dari orang tua. Terus. Dari mama angkatnya Dwi juga. Gitu. Iya. Gitu sih. Dan. Dwi juga pengen lah. Dulu waktu kuliah. Pengennya secepali. Lihat apa. Jalan-jalan luar negeri. Pakai hasil dari tripanya sendiri ya. Nah. Waktu itu. Ada trip. Dream cruise. Nah. Puji Tuhannya. Keteruat Tuhan banget. Itu. Kita kalau. Jalan secara konsisten. Dan yakin. Masih dapat. Dan ya. Puji Tuhan dapat juga dong. Jadi. Nanti. Kita. Tinggal. Tinggal tunggu waktunya ya. Maun-maun-maunnya lewat. Super. Gitu ya. Saya tuh senang banget ya. Masih. Usia muda. Tapi. Sudah mikirin. Bagaimana. Bisa. Membalas budi ke orang tua. Ya. Terlepas dari. Mungkin orang tua tuh. Mungkin. Tidak. Seperti yang kita halangkan. Tapi. Kita percaya. Bahwa. Kita gak mungkin bisa. Menjadi besar sekedar ini. Tanpa. Peran dari mereka. Gitu ya. Itu. Satu. Sikap dan hati yang mulia. Kalau. Dari Gavin sendiri. Kalau. Dari Gavin sendiri. Ehm. Mungkin. Impian yang tercapai itu. Ini. Mungkin. Dulunya. Ngomel ngomel. Kalau misalnya. Ehm. Pulang malem atau apa kan. Ngomel ngomel ngomel. Tapi sekarang enggak. Karena. Sudah ditunjukin hasilnya. Gitu. 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 bener. Ternyata kamu yang bisa support luar kamu sampai seperti itu. Harus tetap able, harus tetap rendah hati karena teman-temanmu di luar sana mungkin kalau dari objek masih jauh ketinggalan dari kamu. Dan itu bukan hanya masalah materi, tapi yang aku lihat adalah dari sisi pola pikiran, dari sisi kedewasaan. Kamu harus sempat terus untuk berlunggu. Khususnya, kamu tidak boleh berhenti untuk punya impian. Yang mengantarkan dia kentisa seperti ini karena impiannya. Yang mengantarkan duit seperti hari ini karena impiannya. Kristian juga sama. Kamu tetap harus punya impian yang besar. Apa impian besar? Mimpian besar saya, saya pengen itu pensiun muda. Itu umur setelah 35 tahun. Paling mentok. Itu sudah bisa freedom finansial, freedom time. Wow luar biasa kan. Sekarang masih dua tiga. Masih selesai tahun. Dan juga ini kok, secepat mungkin memensiunkan mama sama papa. Tentu kan soalnya mama sama papa udah bangkan kerja itu dari sewaktu aku belum lahir bangkan. Jadi pas mereka masih pacar itu mereka udah kerja. Jadi sebelum aku direncanakan kok. Sebelum aku direncanakan bahkan tuh mereka udah kerja. Maka masa umur mereka yang sekarang kayak gini masih kerja kan ya gimana kok. Nah kan ya anak mana sih kok yang gak bangga kalau misalnya bisa mempensiunkan orang tuanya sejenis mungkin kayak gitu. Oke, bagus kan. Kalau dari Dwi, impian terbesar yang tadi Dwi pingin membawa orang tua itu keliling dunia. Jadi itu impian terbesar ya. Amin, amin. Terus yang kedua Dwi pingin membentuk passive income. Jadi pingin cepet-cepet lah pensiun dini ya. Dan pingin memensiunkan orang tua juga. Gitu sih kalau impiannya Dwi. Oke, kalau dari Gavin sendiri, impian yang terbesar Dwi Dwi yaitu pingin ini ya. Pertama memensiunkan papa saya, lalu mama saya, lalu juga kakak saya. Karena kenapa saya juga melihat mereka kerja dari pagi sampai sore bahkan malem pun selalu ya kerjanya berat sekali. Gitu. Gitu. Karena saya juga ya ingin juga mengajak mereka warna bi juga keliling dunia dan sebagainya. Dan juga dari dalam pribadi saya, saya juga ingin mengajak rekan pekerja saya. Saya juga ingin memiliki pendapatan yang jauh lebih besar dari sekarang. Dan juga bisa mengajak kedua orang-orang ini yang lebih baik. Ya benar-benar sih. Itu salah satu tujuan kita ya bu. Jadi kita ingin membawa rekan kerja kita mencapai impian-impiannya mereka. Ya itu yang selalu di pikiran kita selalu bertiap hari setiap saat ya. Bagaimana cara kita untuk benar-benar mengembangkan bahkan mereka. Kadang-kadang ini gak bu. Banyak juga di bawah jaren kita pun juga udah makan seutan. Maka mereka ya makan dari hati. Dan kan kita juga sebagai rekannya mereka. Sebagai apres, sebagai mentor bagi mereka ya kita juga berbeke kan bu. Dan mereka juga gak hanya bisa untuk makan aja tapi mereka bisa untuk hidup terkecukupan. Makan lebih dari sini. Itu yang juga yang selalu di pikiran kita setiap saat juga bu. Ya. Thank you buat sharingnya. Dwi, Kristo, dan Kevin. Dan buat kakak ibu semuanya. Satu words terakhir dari saya bahwa memang benar. Yesterday is too deep. But today is tomorrow. Yang artinya. Bahwa apa yang anda lakukan kemarin. Itu membuatkan hasil hari ini anda. Tapi apa yang anda lakukan hari ini. Itu adalah masa depan anda. Dan buat anak-anak muda semua. Mudah-mudahan bisa terspirasi. Bahkan untuk para orang tua itu. Tidak ada salahnya. Tapi saat ini untuk melibatkan anak-anak ternyedada juga di hadil. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.